Kasih di antara remaja jilid 1 Misteri kematian pahlawan rakyat Kanda Ciasan Kanda, tunggulah tanda seru suara wanita ini terdengar amat memilukan hati penuh permohonan dan kehancuran hati Balita, perempuan rendah Pergilah kau, jangan ganggu aku terdengar suara laki-laki menjawab penuh kegemasan dan kebencian Kanda Ciasan, oh, Kanda Ciasan Ingatlah anakmu ini, suara wanita ini sekarang bercampur tangis Kalau ada orang lain berada di dalam hutan itu, tentu dia akan menjadi seram dan takut, mengira bahwa itu adalah suara iblis-iblis hutan Memang aneh Suaranya terdengar dekat, bergema di seluruh hutan, baik suara wanita maupun suara pria itu Akan tetapi orang-orangnya tidak kelihatan Setelah sunyi beberapa lamanya, akhirnya terdengar derap kaki kuda memasuki hutan Penunggangnya seorang laki-laki tampan tegap, gagah perkasa dan dipundaknya duduk seekor monyet kecil yang sudah tua Monyet betina ini agaknya sudah biasa ikut tuannya menunggang kuda Tubuhnya tegak tidak bergoyang biarpun tuannya membalapkan kuda itu Sebentar-sebentar monyet itu menengok ke belakang dan akhirnya mengeluarkan bunyi ceco-wetan seperti ketakutan Yang ditakuti oleh monyet itu adalah seorang wanita muda berlari cepat sekali, mengejar dari belakang Wanita ini masih muda dan cantik jelita Rambutnya panjang halus dan amat hitam, riap-riapan karena tidak terpelihara dan ikatan rambutnya agaknya terlepas sehingga rambut itu tertiup angin, berkibar di belakang kepalanya Dia memondong seorang bayi perempuan yang usianya baru beberapa bulan Baru mendengar suara mereka tadi saja yang amat nyaring dan bergema di dalam hutan sedangkan orang-orangnya masih jauh Sudah dapat diduga bahwa mereka bukanlah orang-orang sembarangan, melainkan orang-orang yang mempunyai kepandayan tinggi sehingga ahikang mereka membuat suara mereka terdengar sampai jauh Apalagi sekarang, melihat wanita muda itu berlari cepat sekali sehingga bisa menyusul larinya kuda yang dibalapkan, benar-benar luar biasa sekali Orang muda itu masih mencoba untuk menangkan perlombaan lari itu, namun wanita yang menggendong anak itu lebih cepat lagi bagaikan terbang saja larinya dan di sebuah tikungan dia telah dapat menyusul, mendahului kuda dan sekali mengangkat tangan menahan kepala kuda Binatang itu berhenti berlari Monyet yang duduk di punda orang muda itu mengeluarkan pekek ketakutan dan dari atas punda ia meloncat ke sebuah cabang pohon yang terdekat Adapun orang muda itu dengan muka merah dan mata melotot lalu melompat turun Perempuan hina, kau mengejar-ngejarku mau apakah bentaknya sambil menangis wanita itu menjatuhkan diri berlutut di depan orang muda itu, memegangi sepatunya Sanko, pujaan hatiku, di dunia ini hanya kau seorang yang ku cinta Sanko, kasihanilah aku, kasihanilah anakmu ini, bawa aku serta, biar aku akan menjadi bujamu, menjadi pelayan di rumahmu Biar aku akan merawat istri dan anak-anakmu, asal aku selalu bisa berdekatan dengan kau Ratap tangis itu tentu akan melumpuhkan kekerasan hati pria Namun laki-laki yang bernama Ciasan itu malah memperlihatkan muka penuh kebencian Wanita ini memang cantik sekali Usianya juga tidak lebih dari 25 tahun Rambutnya yang kini tidak digelung riap-riapan karena terlepas ikatannya, menutupi sebagian lehernya yang berkulit putih kekuningan Rambut yang panjang, gemuk dan hitam sekali Mukanya manis dan tidak akan membosankan siapa saja yang memandangnya Dengan sepasang met lincah dan bening, tajam ujungnya membuat lirikan metu seperti itu Setajam tusukan pedang, hidungnya mancung dan bibirnya merah segar tanpa gincu Karena tadi berlari cepat, sepasang pipinya yang putih halus itu agak kemerahan Dan rambut di dekat pelingannya yang agak basah terkena peluh itu menambah manisnya Keindahan tubuhnya mudah dibayangkan karena pakaiannya robek di sana-sini Namun orang muda berusia 30 tahun itu tidak menghiraukan semua keindahan ini Agaknya malah tidak melihat kecantikan wanita ini yang dalam pandangan matanya malah merupakan seorang wanita jahat yang menyeramkan Siluman betina makinya marah Jangan coba menipuku Anak ini bukan anakku Kau kira aku tidak tahu Untuk menuruti nafsu jahatmu, kau mempergunakan ilmu siluman membuat aku lupa diri Kemudian kau malah tidak segan-segan untuk membunuh suamimu Cih, perempuan macam apa kau ini? Anak ini bukan anakku dan aku Ciasan telah bersumpah selama hidupku Takkan sudah berdekatan denganmu Pergilah kandah Ciasan Begitu kejamkah hatimu Biarlah, kalau kau tidak mau mengaku menjadi ayah anak ini Tidak apa Asal aku kau bolahkan selalu dekat denganmu Aku, aku cinta padamu Sanko, aku cinta padamu dengan seluruh jiwaku Kembali wanita itu memeluk kedua kaki Ciasan dan kini malah menciumi kaki itu Ciasan menjadi makin marah Digerakkan kaki kanannya dan ditendangnya wanita itu Tendangan yang keras sekali, dilakukan oleh seorang ahli silat kelas tinggi Kalau orang lain yang terkena tendangan ini, tentu akan mati di saat itu juga Akan tetapi wanita itu hanya terlempar dan berjungkir balik dengan anak bayinya masih dalam pondongan Jangankan terluka, menangis pun tidak anak bayi itu Kembali wanita itu maju berlutut Kanda Ciasan, aku benar-benar cinta padamu Lebih baik mati daripada harus berpisah darimu Kalau begitu mampuslah Ciasan melangkah maju dan mengerahkan tenaganya memukul dengan tangan kiri ke arah kepala wanita itu Pukulan ini bukan sembelarangan pukulan, melainkan pukulan dengan gerak tipu yang disebut Busueng Fakhou Busueng menghantam macan Dilakukan dengan tenaga ratusan kati dan kiranya kepala seekor macan akan pecah kalau terkena pukulan ini Namun wanita itu hanya mengangkat lengan melindungi kepalanya dan ketika kepalan Laki-laki itu bertemu dengan lengannya, Ciasan mengeluh kesakitan dan terhuyung mundur ke belakang Ia menghela nafas dan memaki, memang tak seluman Ilmu kepandayanmu amat tinggi, luar biasa sekali, akan tetapi kau pergunakan untuk hal-hal yang tidak patut Balita, jangan kau ganggu aku Kau kembalilah kepada bangsamu, di sana kau adalah puteri yang dimuliakan orang Kenapa kau begitu gila hendak mengejar-ngejar aku dan terlah menjadi bujang sangku, sudah ku katakan tadi Aku cinta kepadamu dan cintaku inilah yang membuat aku akan merasa jauh lebih berbahagia menjadi bujangmu daripada menjadi seorang puteri akan tetapi jauh darimu Sanko, kau bawalah aku Selain menjadi bujang, aku pun sanggup membelamu, sanggup melindungimu dari semua musuh-musuhmu, Ciasan kelihatan bimbang Akan tetapi ia teringat akan istrinya Terbayang wajah istrinya yang lembut, istrinya yang dikasihinya sepenuh jiwa Tidak pega ia menyakiti hati istrinya dengan mengambil seorang selir seperti iblis wanita ini Hatinya mengeras kembali Tidak, sekali lagi tidak Biarpun kau hendak membunuhku sekarang juga aku tidak sudi berdekatan denganmu Pergilah Di mana ada perempuan yang lebih tak tahu malu seperti engkau Aku tidak sudi padamu, Balita setelah berkata demikian, Ciasan mencengkelak kudanya lagi dan membalapkan kudanya Monyet kecil tua yang sejak tadi menongkrong di atas dahan, sekarang meloncat amat ringannya di atas pundak Ciasan Wanita cantik jelita yang disebut Balita itu bangun berdiri, wajahnya pucat, matanya sayu Ia berdiri seperti patung, ia hendak mengejar lagi, akan tetapi tiba-tiba anak yang digendongnya menangis keras Berubahlah raut wajah wanita ini Metu yang tadi sayu sekarang menjadi beringas, mulut yang tadinya seperti hendak menangis dan bermohon minta dikasihani itu, sekarang tersenyum pahit, menyeringai menyeramkan Sepasang matanya berkilat memandang bayangan Ciasan yang membalapkan kudanya Tangan kanan wanita ini bergerak memukul ke depan Terdengar ringkik kuda mengerikan dan kuda itu terguling roboh Ciasan terlempar jauh dan baiknya dia memiliki kepandaian tinggi sehingga dengan cara membuat toksai, salto, sampai tiga kali ia dapat berdiri di atas tanah dengan selamat Monyet dikpundaknya sudah meloncat lebih dulu dengan sigapnya Ciasan membalikan tubuh dan memandang ke arah balita yang tersenyum lebar Malah kini wanita ini tertawa merdu namun baginya menyeramkan sekali seperti mendengar siluman tertawa Tanpa banyak cakap lagi Ciasan lalu menggerakkan kaki melarikan diri dari situ, diikuti oleh monyetnya Ia masih mendengar suara ketawa balita yang disusul kata-kata mengejek, laki-laki tidak berjantung Kalau aku menghendaki nyawamu, apa sukarnya? Akan tetapi, membunuhmu pun masih belum cukup untuk membalas hinaan dan sakit hati yang kau jatuhkan kepada aku Hai hai, Ciasan, kau tunggulah saja pembalasanku setelah tertawa lagi cekikikan Tiba-tiba wanita itu lalu menangis sedih sambil menyusui anaknya Benar-benar lakunya seperti seorang yang sudah miring otaknya Hai hai Hik, Ciasan, aku memang cinta padamu, sangat cinta padamu karena kau tampan dan gagah Kau tidak mau mengakui anak ini, haha, memang bukan anakmu Tapi kau berani menolakku setelah kau berhasil menjatuhkan hatiku Awas kau, awas binimu dan anak-anakmu Demikianlah wanita itu sambil menyusui anaknya bicara seorang diri dan tertawa-tawa Ada pun Ciasan bersama monyet kecil sudah lari jauh menuju ke puncak-puncak bukit di luar hutan Sambil berlari cepat, ia juga bicara seorang diri, atau sebetulnya ia bicara kepada monyet yang kini sudah nongkrong lagi di pundaknya Lemong, raja hutan, kepandaian siluman betina itu benar-benar luar biasa sekali Sayang dia jahat, ah, mulai saat ini kita harus waspada, dialah orang yang paling berbahaya di antara semua orang yang memusuhiku Monyet itu menggerakkan bibir dan mengeluarkan suara cecowetan, seakan-akan ia mengerti akan maksud kata-kata tuannya ini dan ikut pula berprihatin Setelah melakukan perjalanan cepat, menjelang senja Ciasan dan monyetnya telah tiba di sebuah puncak yang penuh batu-batu putih Pemandangan di daerah ini indah sekali dan di tengah-tengah puncak, di antara batu-batu putih itu berdiri dengan megahnya sebuah bangunan rumah Lemong meloncat turun dari pundak tuannya dan keduanya lalu mendaki puncak, meloncat-loncat di atas batu-batu putih dengan gesitnya Dari gerak Ciasan yang tidak kalah gesitnya daripada monyetnya ketika berlompatan di antara batu-batu putih itu, dapat diketahui bahwa kepandayan orang gagah ini sebenarnya sudah tinggi sekali Ketika Ciasan sudah mendekati gedung itu, dua orang laki-laki berpakaian pelayan berseru girang dan tak lama kemudian bergema di dalam gedung seruan-seruan Cia Ang Hiong datang seorang wanita muda yang cantik berlari keluar sambil memondong seorang anak perempuan yang masih bayi Di belakangnya tampak seorang pengasuh memondong seorang anak laki-laki berusia dua tahun Inilah istri Ciasan bersama dua orang anaknya Dengan wajah berseri dan macu basah saking terharu dan bahagia, istri muda itu menyambut kedatangan suaminya Monyet itu mendahului tuannya berlari ke depan, lalu berlutut di depannya Cia seperti orang memberi hormat Kemudian ia berjingkrak-jingkrak kegirangan melihat Ciasan memegang tangan istrinya dan menciumi kepala anak perempuannya yang berusia tiga bulan itu Dalam kebahagiaan pertemuan ini, awan gelap menyelimuti wajah Ciasan karena ketika mencium kepala anak perempuannya ia teringat akan anak perempuan dalam gendongan balita tadi Ayah tanda seru anak laki-laki yang digendong oleh pengasuh tadi berseru dan seruan ini mengusir pergi awan gelap dari wajah Ciasan Ia mengulurkan kedua tangannya dan menggendong anak sulungnya Hansin, kau rindu kepada ayahmu tanyanya sambil mencium pipi anak laki-laki itu yang tertawa-tawa gembira Keluarga bahagia ini lalu berjalan memasuki gedung dengan lambat, diikuti oleh para pelayan yang juga menjadi gembira sekali melihat tuan mereka kembali dengan selamat Si monyet kecil mendahului mereka masuk sambil berjingkrak kegirangan Siapakah sebetulnya Ciasan ini dan siapa pula puteri yang bernama balita itu? Ciasan bukanlah orang sembarangan Ketika masih kecil, baru setengah dewasa, ia telah ikut berjuang di samping ayahnya yang menjadi seorang kepercayaan pemimpin barisan petani Licu Seng Ayah Ciasan bernama Cia Hwigan, seorang ahli silat kelas 1 yang dengan gagah beraninya bersama putera tunggalnya berjuang membantu Licu Seng berperang melawan orang-orang Mancuria yang dibantu oleh pengkhianat bulsem KWI Biarpun akhirnya bala tentara rakyat di bawah pimpinan Licu Seng dapat dihancurkan oleh tentara Mancuria yang dibantu pengkhianat bulsem KWI Namun para Patriot Hon masih terus melakukan perlawanan dan merupakan pengganggu-pengganggu yang memusingkan kerajaan baru yang didirikan oleh bangsa Mancuria itu ialah kerajaan Chang Orang-orang gagah yang tadinya menjadi pembantu-pembantu perjuangan melawan penjajah dari utara itu, diam-diam tersebar dan masih menaruh kebencian terhadap pemerintah baru Cia Hwigan Ayah Ciasan adalah seorang di antara orang-orang gagah ini Biarpun telah mengalami kegagalan dalam perang, namun dia tidak menghentikan perjuangannya Di samping memusuhi pembesar-pembesar dan penjilat-penjilat kerajaan baru, Cia Hwigan tiada hentinya mengulurkan tangan membela kepentingan rakyat yang tertindas Ia tidak segan-segan membunuh orang-orang jahat yang menindas rakyat, merampok bangsawan-bangsawan pengkhianat yang telah menjadi anjing penjilat kerajaan Chang dan membagi-bagikan hasil perampokan itu kepada orang-orang miskin Pendeknya, Cia Hwigan terkenal sebagai seorang pendekar rakyat yang amat terkenal Semua ini ia kerjakan dengan bantuan putera tunggalnya, Ciasan yang dalam usia belasan tahun sudah mengalami banyak pertempuran Akhirnya Cia Hwigan tewas dalam sebuah pertempuran ketika dikeroyok oleh jagoan-jagoan pemerintah Chang Ciasan yang sejak kecil memang sudah tidak beribu lagi, berhasil melarikan diri Pemuda ini pun melanjutkan sepak terjang ayahnya, malah lebih hebat lagi karena sesungguhnya Ciasan telah mewarisi semua kepandayan ayahnya Sebagai seorang pemuda berdarah panas, sepak terjangnya melebih ayahnya dan sebentar saja ia amat terkenal Dipuji-puji rakyat yang menerima bantuannya, akan tetapi juga dimusuhi oleh orang-orang jahat, terutama sekali pemerintah Chang Pemerintah sampai mengumumkan hadiah besar bagi siapa yang berhasil membawa kepala Ciasan Ciasan membangun sebuah rumah gedung yang kuat dan indah di sebuah puncak pegunungan Minsan yang terletak di daerah utara Secuan Dalam usia 25 tahun ia menikah dengan seorang gadis dari keluar Gali Istrinya cukup maklum siapa adanya suaminya ini, maka dia tidak mengeluh kalau suaminya itu meninggalkannya sampai beberapa bulan Bahkan damdiam dia membantu suaminya dengan bersikap manis budi dan memuji perjuangan suaminya sebagai seorang pendekar Setelah Ciasan menikah 3 tahun lamanya, ia dikurnia seorang putra yang ia beri nama Cia Hansin dan kini sudah berusia 2 tahun Setahun setelah putranya lahir terjadilah urusan dengan balita yang amat memusinkan otaknya Ketika itu seperti biasanya, kembali ia merantau untuk melakukan tugasnya sebagai seorang pendekar Kali ini ia pergi ke daerah pegunungan Tapasan karena mendengar bahwa seringkali di daerah itu terjadi kejahatan, perampokan dan penggangguan terhadap penduduk oleh serombongan orang-orang bersuku bangsa Hui Dikawani oleh Limong, monyet kecil yang dipeliharanya semenjak monyet itu masih muda sekali, ia berangkat menunggang kuda ke daerah itu melakukan penyelidikan Betul saja, sederombolan orang Hui terdiri dari 100 orang lebih melakukan penindasan dan perampokan kepada orang-orang Hui yang hidup sebagai petani di daerah itu Seperti biasa, Ciasan segera menggulung lengan baju turun tangan Akan tetapi kali ini ia kecelik Rombongan orang Hui itu dipimpin oleh seorang perempuan muda cantik jelita bernama Balita yang ternyata memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat Dalam pertempuran hebat Ciasan tertawan oleh Balita yang jatuh hati melihat pemuda gagah perkasa dan tampan ini Balita menawan Ciasan dan membujuk rayu orang muda ini Akan tetapi Ciasan bukan sembarang laki-laki yang suka bermain gila dengan wanita Maka dengan berkeras ia menolak dan tidak sudi melayani niat busuk dari putri bangsa Hui itu Akan tetapi ia belum mengenal siapa Balita Wanita muda ini biarpun cantik jelita sekali dan amat menarik hati Mempunyai watak kasar dan disamping ilmu silatnya yang tinggi sekali Dia juga seorang ahli dalam pembuatan racun-racun jahat Dengan senyum manis dan kerling mati memikat Balita memergunakan ramuan obat yang ia masukkan dalam arak Sehingga ketika Ciasan meminumnya Orang muda ini menjadi lupa diri, lupa daratan Dan dalam keadaan tidak sadar dikuasai oleh pengaruh minuman mujijat Akhirnya ia tunduk kepada Balita dan melakukan apa saja yang dikehendaki putri Hui itu Tiga hari kemudian tiba-tiba seorang laki-laki bangsa Hui yang bertubuh tinggi besar bermuka buruk Berusia 40 tahun lebih melompat masuk ke dalam kamar sambil membawa sebatang golok Datang-datang ia menyerang Ciasan sambil memaki-maki Dengan cepat Ciasan mengelap dan terdengar bentakan keras ketika Balita melayang ke depan sambil menendang laki-laki tinggi besar itu Laki-laki itu terlempar dan goloknya terlepas dari tangannya Namun ia masih melotot dan kini ia memaki Balita Perempuan rendah Selama menjadi istriku, entah sudah berapa kali kau berlaku serong Akan tetapi selama kau bermain gila dengan bangsa sendiri Aku tidak peduli amat karena memang aku tahu bahwa dibalik kecantikan dan kelihayanmu Kau hanyalah perempuan yang berwatak kotor Biarpun begitu sekarang kau bermain gila dengan seorang Han Bagaimana aku bisa mendiamkannya begitu saja? Jahanam Han ini harus mampu Sanjing tak tahu diri Orang macam kau berani bertingkah di depanku Ayo pergi, jangan ganggu kami Balita membentak dan pada saat itu baru terbuka matu Ciasan Tadinya ia memang sudah menyesal sekali setelah sadar dan insyaf akan perbuatannya sendiri melanggar kesusilaan Akan tetapi kemenyesalannya tidak sehebat sekarang ini setelah ia mendengar bahwa perempuan putri Hui ini ternyata sudah bersuami Ia merasa malu, merasa rendah dan tak tahu harus berbuat apa Sementara itu, laki-laki bangsa Hui yang tinggi besar itu menudingkan telunjuknya kepada Balita Balita, anda kata kau tak boleh dicegah, tergila-gila kepada orang Han ini Setidaknya jangan kau lakukan dalam keadaan seperti sekarang Ingat akan kandunganmu, jangan kau cemarkan anakku yang kau kandung Anda seru kata-kata ini belum habis karena tiba-tiba ia terguling roboh dan tewas di saat itu juga Terkena pukulan jarak jauh yang dilakukan Balita dengan gemasnya Jangan hiraukan orang gila ini, katanya halus sambil memeluk Ciasan yang kelihatannya pucat sekali Akan tetapi Ciasan memerontak dan memukul ke arah dada perempuan itu dengan maksud membunuh Ia merasa ngeri mendengar ucapan orang Hui tadi, merasa ngeriakan perbuatannya sendiri yang ia anggap amat memalukan dan terkutuk Persetan kau perempuan busuk katanya Balita mengelak akan tetapi tidak balas menyerang Makian Ciasan dan sikapnya yang berbalik membenci itulah yang membuat Balita merasa terpukul dan hanya berdiri dengan muka pucat Bahkan kedua kakinya lemas tak dapat menyusul Ciasan yang telah melompat keluar dan melarikan diri Demikianlah Ciasan yang gagal dalam membasmi orang-orang Hui malah sebaliknya dia terlibat urusan memalukan dengan Balita Telah berhasil melarikan diri dan kembali ke Minsan Semenjak itu ia merasa berduka dan menyesal kalau teringat akan perbuatannya dengan Balita yang ia lakukan di luar kesadarannya itu Berjina dengan istri orang, istri orang yang telah mengandung pula Alangkah rendahnya, alangkah kejinya Apalagi kalau ia teringat betapa suami Balita sampai Tewas karena gara-gara dia menuruti kemauan Balita yang amat busuk Ciasan merasa makin terpukul dan malu hatinya Setelah ia berhasil menghindarkan diri dari Balita yang tidak berhasil mencari-cari Ciasan Sampai pada suatu hari itu, seperti yang telah dituturkan di permulaan cerita ini Tiba-tiba saja Balita muncul sambil menggendong seorang anak bayi yang dikatakannya adalah putrinya Tentu saja ia marah sekali karena ia tahu bahwa anak itu adalah anak suami Balita Ia tahu bahwa Balita membohong, menggunakan anak itu untuk menjatuhkan hatinya, untuk mengikatnya Namun sebagai seorang gagah, ia tidak sudi menerima permintaan Balita Demikianlah, seperti telah dituturkan di bagian depan Balita hanya membunuh kuda tunggangan Ciasan namun tidak mengganggu laki-laki yang berhasil melarikan diri bersama keranya Pulang ke rumahnya di puncak Minsan tiga hari kemudian Semalaman tadi anak Ciasan yang kecil, yang diberi nama Cia Biyeng, menangis terus Rewal tidak karuan sebabnya Ciasan dan istrinya sampai menjadi bingung karenanya Karena anak itu tidak memperlihatkan tanda-tanda sakit sesuatu Akan tetapi Rewal terus tidak seperti biasanya Menjelang pagi barulah anak itu dapat tidur dan Ciasan yang semalaman tidak dapat tidur Sekarang duduk bersama di mengumpulkan ketenangan Sesungguhnya hatinya tidak tenang karena ia seperti mendapat firasat tidak baik dengan adanya kerewalan Akan terjadi hal apakah? Ia teringat akan Balita dan mulai merasa khawatir kalau-kalau putri Hui itu menjadi nekat dan menyerbu ke situ Betapapun jadinya, aku akan melawannya mati-matian, pikirnya Memang ternyata terbukti apa yang ia khawatirkan, pada keesokan harinya terjadi sesuatu Akan tetapi bukan Balita yang datang, melainkan orang-orang lain yang menjadi musuh ayahnya, juga menjadi musuhnya Seorang pelayan datang melapor bahwa di luar datang empat orang aneh yang hendak berjumpa dengan Cia Ang Hiong Dengan tenang dan waspada Cia Sang keluar menjumpai tamu-tamunya Sesampai di luar, ia melihat tiga orang Huasyo gundul yang berwajah bengis dan bertubuh kekar Ia segera mengenal Huasyo Huasyo ini sebagai Tian San Sam Sian, tiga dewa dari gunung Tian San Tiga orang Huasyo ini adalah musuh-musuh ayahnya yang pernah dikalahkan ayahnya ketika terjadi bentrokan antara Cia Hui Gan dan Tian San Sam Sian Urusannya tidak begitu besar Seorang murid dari tiga orang Huasyo ini terluka oleh Cia Hui Gan ketika melakukan kejahatan di kaki gunung Tian San dan Tian San Sam Sian membela muridnya itu Setelah dikalahkan, mereka mengancam kelak akan mencari Cia Hui Gan untuk membuat perhitungan Cia San mengenal mereka karena dahulu ketika pertempuran itu terjadi, ia memang menyaksikannya, hanya ketika itu ia baru berusia 14 tahun dan tidak ikut dalam pertempuran Sekarang melihat kedatangan mereka setelah belasan tahun lewat, ia dapat menduga bahwa mereka tentu akan membalas dendam Akan tetapi ia tidak takut dan memandang mereka dengan tenang Ketika ia memandang orang keempat, ia mengerutkan kening dan merasa heran siapa adanya orang ini Tadi sekilas pandang ia berdebar juga karena menyangka dia itu balita Orang ini adalah seorang wanita yang cantik juga dan seperti juga balita Dia mengendong seorang bayi perempuan Akan tetapi bedanya, biarpun wanita ini juga cantik dan sebaya dengan balita Jelas bahwa dia ini adalah seorang wanita bangsa Han dan mukanya yang cantik itu agak pucat seperti seorang yang menderita penyakit berat Chia San menjurah kepada tiga orang huasyo sambil berkata Kiranya Tian San Sem Sian yang datang mengunjungi tempat tinggalku yang buruk Selamat datang tiga orang huasyo itu saling pandang Agaknya lupa siapa adanya orang muda yang tampan dan gegah ini Seorang di antara mereka yang tertua Lalu mengangkat tangan balas menghormat sambil berkata Pin Cheng bertiga datang untuk menjumpai Chia Hui Gan Harap kau minta ia keluar Chia San menggeleng kepala Sayang permintaan Sam Wilo Suhu tak mungkin dapat dilaksanakan Karena orang yang Sam Wicari telah lama meninggal dunia Kembali tiga orang huasyo ini saling pandang Nampaknya kecewa sekali Kalau si Chu, Chuan Gagah, ini siapakah dan bagaimana dapat mengenal Pin Cheng bertiga Aku adalah putranya, namaku Chia San Ada keperluan apakah gerangan maka Sam Wicari jauh-jauh datang dari Tian San untuk mencari mendiang ayahku Tanya Chia San, pura-pura tidak tahu akan urusannya Tiba-tiba wanita yang mengendong anak itu melangkah maju dan suaranya terdengar lemah namun penuh kemarahan Ayah, kiranya inikah yang bernama Chia San, manusia sombong yang mengandalkan kepandayan sendiri untuk membunuh orang Chia San terkejut Dia tidak mengenal wanita ini dan tidak tahu apakah yang menyebabkan nyonya muda ini datang-datang marah kepadanya Ia cepat menjura dan bertanya To An Yo ini siapakah dan apa sebabnya To An Yo mengatakan aku sombong dan membunuh orang wanita itu Tersenyum mengejek dan jari telunjuk tangan kanannya ditudingkan ke arah muka Chia San Orang Chia, apakah kau sudah lupa kepada Fang Kim Tek yang kau bunuh di Ikyang Tentu saja Chia San masih ingat akan Fang Kim Tek di Ikyang Seorang tuan tanah yang amat kejam yang menggunakan kekayaan dan kekuasaannya menjadi tuan tanah dan raja kecil di dusun sebelah selatan Ikyang Dengan kejam cuan tanah ini memeras tenaga rakyat petani, bahkan menggunakan kekuasaannya untuk merampas sedikit tanah yang dimiliki beberapa orang petani miskin Sebagai seorang pendekar, melihat kejadian tidak adil ini Chia San turun tangan sehingga ia bentrok dengan cuan tanah Fang Kim Tek yang dibantu kaki tangannya Dalam pertempuran ini Fang Kim Tek tewas olehnya Ia telah mendengar bahwa istri Fang Kim Tek adalah seorang wanita yang amat liai, yang dijuluki Ang Jiuto Aniyo Nyonya tangan merah, yang dalam kekejaman dan keliayanya malah lebih hebat daripada tuan tanah itu Akan tetapi pada waktu pertempuran terjadi, nyonya itu sedang mengandung tua, maka tidak dapat keluar membantu suaminya Sekarang, setengah tahun setelah peristiwa itu terjadi, tiba-tiba nyonya ini muncul membawa puterinya yang baru berusia tiga bulan untuk membalas dendam Chia San melirik ke arah tangan kanan yang menudingkan telunjuk kepadanya Ia melihat bahwa tangan itu memang mengeluarkan cahaya kemerahan sampai di pergelangan tangan dan diam-diam Ia terkejut Benar-benar inilah Ang Jiuto Aniyo dan ia dapat menduga apa artinya warna merah pada tangan itu Dia adalah ahli Ang Si Jiyu, tangan pasir merah, yang amat keji dan lihai Cepat ia menjura lagi dan berkata sambil tersenyum tenang Ah, tidak taunya si Yauh terberhadapan dengan Ang Jiuto Aniyo To Aniyo yang baik, urusan dengan mendiang suamimu itu adalah kesalahan suamimu sendiri yang tidak ingat akan tenaga buruh tani yang membantunya mengumpulkan harta kekayaan Biarpun suamimu memiliki sawah lebar, kalau tidak ada bantuan tenaga buruh tani, mana bisa dia mengerjakan sendiri sawahnya yang demikian luas? Akan tetapi sebaliknya dari membalas jasa para petani miskin, suamimu malah menindas mereka Karena itu, kematian suamimu adalah karena kesalahan sendiri Maka harap To Aniyo suka menimbang dengan adil dan suka menghabiskan perkara itu Sepasang mati Ang Jiuto Aniyo bernyala Jahanam keparat Kau telah membunuh suamiku, membuat anakku ini menjadi anak yatim dan kau menyuruh aku menghabiskan urusan itu? Ciasan, kalau dahulu aku tidak sedang mengandung, kiranya bukan suamiku yang tewas, melainkan kau Sekarang bersiaplah kau menerima pembalasanku sambil berkata demikian Ang Jiuto Aniyo lalu menurunkan anaknya di pinggir, kemudian ia melompat maju menghadapi Ciasan Pendekar ini menarik napas panjang, maklum bahwa urusan ini harus diselesaikan dengan adu kepandayan Diam-diam ia merasa kasihan kepada wanita ini yang baru saja melahirkan anak harus bertanding dengannya Akan tetapi ia tidak bisa berbuat lain kecuali menghadapinya Dengan tenang ia pun memasang kuda-kuda dan bersikap waspada Kalau demikian kehendakmu, silakan To Aniyo Ang Jiuto Aniyo mengeluarkan bentakan nyaring dan tiba-tiba tubuhnya menerjang maju dengan ganasnya Kedua tangannya terkepal erat dan menjadi makin merah warnanya Kemudian ia menyerang dengan pukulan-pukulan yang mendatangkan angin saking kerasnya Ciasan bersikap tenang akan tetapi hati-hati sekali karena maklum bahwa kepandayan wanita ini lebih lihai daripada kepandayan Fang Kim Teg Beberapa pukulan yang menyerangnya bertubi-tubi ia lakan dengan lincah tanpa balas memukul Pukulan ke-6 yang datangnya cepat mengarah ke dadanya dan tak mungkin diilakan, terpaksa ia tangkis Ia mengerahkan tenaga luakang kepada lengannya Maklum tangan merah adalah tangan yang sudah dilatih hebat dan tenaga pukulannya mengandung hawa beracun yang dapat merusak jalan darah Plak tanda seru ketika kedua tangan itu bertemu, Ciasan merasa lengannya panas sekali Akan tetapi ia berhasil menangkis keras membuat lawannya terpental mundur Wajah Ang Ji Uto Anio makin pucat karena dari tangkisan ini maklumlah ia bahwa tenaga luakang Ciasan amat tinggi sehingga mampu menolak kembali pukulan Ang Si Ji Uto Anio Kalau bukan kau, tentu aku yang menggelepak di sininyonya muda itu berteriak dan dengan nekat lalu menyerang lagi, lebih ganas dan lebih cepat dari yang sudah-sudah Menghadapi serangan bertuli tubi ini, terpaksa Ciasan mengeluarkan kepandainya dan mainkan ilmu silat Tiantekun sambil mengerahkan tenaga perkong Jiu Inilah kepandain warisan ayahnya, kepandain dari keluarga Cia yang membuat ayahnya dahulu terkenal sebagai seorang pendekar yang sukar menemui tandingan Ang Ji Uto Anio sebenarnya bukan seorang lemah dan dalam hal ilmu silat, kiranya takkan mudah bagi Ciasan untuk mengalahkannya Boleh dibilang mereka berimbang, baik dalam kegesitan maupun kehebatan tenaga Akan tetapi nyonya muda ini baru 3 bulan melahirkan anak dan selain tenaganya belum pulih juga agaknya di dalam tubuhnya terkandung penyakit yang dapat dilihat dari Wajahnya yang selalu pucat Maka kini menghadapi Ciasan ia merasa berat sekali sehingga dalam jurus kelima puluh, ia telah menjadi lelah sekali Gerakannya menjadi lambat dan ia terdesak hebat Baiknya Ciasan bukan seorang yang berhati kejam Kalau pendekar ini menghendaki, tentu ia bisa membuat lawannya tidak berdaya dengan pukulan-pukulan maut Akan tetapi sebaliknya Ciasan hanya mendesaknya agar kehabisan tenaga dan suka menyerah Toa Nio, kenapa kau mendesak terus? Sudahlah, habiskan urusan ini, ia mencoba untuk membujuk Akan tetapi lawannya menjadi makin bernafsu Aku belum mampus, jangan kira aku takut bentak Angji Yut Toa Nio dan Nyonya muda ini mengumpulkan tenaga terakhir untuk menyerang terus Ciasan mencari akal Toa Nio, apakah kau tidak kasihan kepada anakmu? Demikian akhirnya ia berkata Kalau kau tewas, siapa yang akan memeliharanya Ucapan ini benar-benar tepat sekali Merupakan ujung pisau berkarat yang menikam jantung Nyonya muda itu mengeluarkan keluhan perlahan dan pukulan-pukulannya menjadi ragu-ragu Akan tetapi ia dapat menetapkan hatinya lagi dan menyerang terus Pada saat itu, kebetulan sekali ada seekor semut menggigit kaki bayi itu yang menjadi kesakitan dan menangis keras Mendengar tangis bayinya, makin tidak karuan hati Angji Yut Toa Nio Toa Nio, anakmu menangis minta tetek Masa kau masih terus berkelahi mati-matian kembali Ciasan mendesak dengan omongannya Dari mulut Angji Yut Toa Nio keluar rintihan dan tiba-tiba Nyonya muda ini melompat mundur Menyambar anaknya dan lari dari situ sambil berseru Ciasan, kau tunggu saja sampai anakku besar dan tidak membutuhkan aku lagi Aku akan kembali dan mencarimu setelah berkata demikian Sambil menangis penuh dendam sakit hati Nyonya muda itu memondong anaknya pergi Ciasan menarik napas panjang, hatinya lega Sebuah urusan rumit telah dapat dipecahkan Tinggal urusan kedua, yaitu menghadapi tiga orang Hwasio dari Tian San itu Ketika tadi pertempuran berjalan, tiga orang Hwasio itu menonton dengan penuh perhatian Sekarang mereka maju menghadapi Ciasan lagi dan Hwasio tertua yang bernama Gita Hwasio berkata memuji Omi Tohut, Ciasucu benar-benar gagah perkasa, tidak kalah oleh hayahnya Benar-benar mengagumkan, Losuhu terlalu memuji Aku bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan Tian San San Sian yang nama besarnya telah bergema di seluruh pojok jagad Losuhu telah melihat sendiri bahwa aku tidak suka akan adanya permusuhan-permusuhan Maka apabila Losuhu datang dengan maksud baik, silahkan masuk sebagai tamu-tamuku yang terhormat Hem, orang sucia, agaknya kah sombong dengan kemenanganmu tadi? Potong Gihun Hwasio, orang kedua di antara tiga Hwasio itu Ayahmu telah menghinapin Ceng bertiga Biarpun sekarang dia telah mati, masih ada kawanaknya yang harus membayar hutangnya kepada kami Sambil berkata demikian Gihun Hwasio sudah mencabut pedang dengan tangan kanan dan tas deh Di tangan kiri, sepasang senjata Tian San Sian yang membuat nama mereka terkenal Gerakan ini diturut oleh dua orang saudaranya dan mereka membuat gerakan segitiga mengurung Ciasan Ciasan masih berlaku tenang Ia tidak gugup sama sekali menghadapi musuh-musuh ayahnya ini Semwi Losuhau, harap Semwi ingat bahwa permusuhan antara Semwi dengan mendiang ayah adalah karena kesalahan murid Semwi sendiri Muridmu telah melakukan pelanggaran sebagai murid orang-orang beribadat Telah menjadi seorang Jehoacat, bangsat pemetik bunga, yang merusak anak bini orang Sudah sepatutnya kalau ayah turun tangan membasminya Semwi tidak menghukum murid murtad, sebaliknya memusuhi ayah Bukankah itu salah dan tidak sesuai dengan kedudukan Semwi sebagai Hosyo Hosyo Salah atau tidaknya murid kami adalah urusan kami untuk memutuskan Akan tetapi ayahmu telah berlaku lancang membunuhnya Bukankah itu sama saja dengan tidak memandang kepada kami dan menghina kami? Akan tetapi, ayahmu telah meninggal dunia dan karena itu kalau saja si Cu suka berdamai, Pin Cheng bertiga pun tidak akan terlalu mendesakmu untuk membayar hutang ayahmu Siasan dapat menangkap maksud tertentu dalam ucapan ini Dia seorang yang gagah dan jujur, maka tidak menyukai segala sikap lintat-lintut Katanya tegas Terserah kepada Semwi Losuhu Apakah yang Semwi maksudkan dengan perdamaian? Bagaimana caranya? Gita Hosyo tertawa, menutupi rasa malu dan sungkan-sungkan Kemudian setelah menarik napas panjang, ia berkata lagi Omi Tohut, si Cu terlalu tergesa, baiklah Pin Cheng terangkan Kami bertiga tidak akan mendesakmu dan menghabiskan urusan dengan ayahmu yang sudah mati Kalau kau mau menyerahkan surat wasiat dari pemberontak Licuseng kepada kami Ciasan mengangkat alisnya dan membelalakan matanya Surat wasiat Licuseng-Licuseng adalah seorang pahlawan rakyat Seorang pejuang pemimpin barisan tani dan kawan seperjuangan Cia Huigan, ayahnya Mendengar tiga orang hwasyo ini menyebut nama Licuseng sebagai pemberontak Tahulah Ciasan dengan orang-orang macam apa ia berhadapan Akan tetapi ia masih menahan sabar dan bertanya dengan heran tadi Karena memang ia tidak pernah mendengar tentang surat wasiat itu Harap si Cu jangan berpura-pura Licuseng telah merampok harta kekayaan Kaisar Bengtiau dan membawa harta kekayaan itu ketika melarikan diri dari kota raja Sebelum mati dia meninggalkan surat wasiat tentang harta benda itu Mendiang ayahmu adalah tangan kanan Licuseng, maka sudah tentu surat wasiat itu terjatuh ke dalam tangannya Setelah ayahmu meninggal kepada siapa lagi surat wasiat itu terjatuh kecuali kepada muhrannya Ciasan bukan Kepalang Memang cerita ini ada kemungkinannya benar, akan tetapi ia betul-betul tidak pernah mendengar tentang itu Ayahnya tidak pernah bercerita tentang surat wasiat itu Ia mulai mengingat-ingat Peninggalan ayahnya tidak banyak, hanya pakaian dan barang-barang seperti cawan arak, cangkir minum, guci arak, dan pipa panjang Kesayangan ayahnya menghisap Tembakau Tidak ada surat wasiat Barang-barang itu memang masih ia simpan bersama pakaian-pakaian sebagai peringatan Ia taruh di meja sembahyang ayahnya Dimana ada surat wasiat? Aku tidak tahu menahu tentang surat wasiat Ia berkata perlahan Si Chu tidak perlu membohong, dan kami pun tidak memerlukan pengakuan si Chu Yang terpenting, si Chu suka memberikan atau tidak?